Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan berakhir alat cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 17 November 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari hujan ringan akan turun di wilayah Banyuwangi, Sumeneb, dan Trenggalek. Sedangkan wilayah lainnya di Jawa Timur akan bervariasi dari cerah berawan hingga berawan. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di 16 daerah, diantaranya Batu, Pondowoso, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pasuruan, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Pasuruan, Lumajang, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Trenggalek, dan Tolong Agung. Kabupaten Belitar dan Kabupaten Propolinggo akan diguyur hujan sedang dan daerah lainnya mayoritas akan hujan ringan. Pada malam hari tersisa 8 wilayah yang masih hujan petir termasuk Banyuwangi, Batu, Pojonegoro, Jember, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kota Malang, dan Lamongan. Kabupaten Propolinggo juga masih hujan sedang dan 13 daerah akan hujan ringan. Seperti Bondowoso, Gresik, Jombang, Kabupaten Belitar, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Propolinggo, Lumajang, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, dan Tuban. Pada dini hari wilayah Gresik, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Tuban masih dilanda hujan petir. Dan 13 daerah masih hujan ringan. Di antaranya Bangkalan, Batu, Pojonegoro, Kabupaten Belitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Propolinggo, Kota Propolinggo, Lamongan, Lumajang, Pamekasan, Sampang, dan Sumenap. Untuk kata Surabaya BMKG memprediksi akan cerah berawan pada pagi hari dan hujan ringan sepanjang siang hingga malam hari. Sedangkan pada dini hari langit kota pahlawan akan dilanda hujan petir. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban 60 hingga 95 persen. Sekian informasi berakhir oleh cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 17 November 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.